. Assalamualaikum dan salam olahraga. Perubahan yang tidak sesuai harapan. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengakui ada perubahan yang tak sesuai dengan harapannya dalam laga melawan Dewa United. Pelatih asal Portugal itu menyebut kendala dihadapi timnya yakni di pertengahan babak kedua ia memaksakan bermain menyerang total. Puncaknya saat M. Arvan ditarik keluar kemudian digantikan striker Adilson da Silva. Dengan demikian maka menimbulkan kekosongan di lini tengah. Hal itu juga diperparah dengan kartu merah yang diterima Erwin Gutawa. Lawan mampu memaksimalkan keunggulan pemain hingga mampu mencetak gol. Bernardo Tavares mengatakan, apa yang terjadi pada timnya saat melawan Dewa United akan dibenahi untuk pertandingan berikutnya. Memang ada perubahan yang kurang menguntungkan. Kita juga kehilangan pemain pada posisi back, ungkapnya. PSM Makassar akan berhadapan dengan Persikabo 1973 pada Laga Awai yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat 14 Juli 2023. Dalam laga ini Bernardo Tavares hampir dipastikan akan memainkan back asing mereka, Kike Linares. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares sejatinya masih memiliki waktu 21 hari jika ingin merombak skuad pada lini tertentu. Posisi stopper dianggap mulai rawan. Permainan trio back Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, dan Syafruddin Tahar mulai terbaca lawan. Dalam dua pertandingan terakhir, posisi back selalu keteteran jika menghadapi serangan melalui umpan silang. Dua gol Dewa United menghukum PSM Makassar di markas sendiri juga tak lepas dari keroposnya lini belakang. Pemain bertahan gagal dalam mengantisipasi bola hingga berhasil disundul Alex Martins. Sementara itu pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares meminta kepada supporter agar tidak terlalu tinggi ekspektasi musim ini. Supaya kita tidak memberikan tekanan berlebihan kepada pemain, imbuhnya. Terima kasih telah menonton!